Mungkin kata-kata OSK, OSP, dan OSN sudah cukup familiar terdengar di sekolah-sekolah favorit yang terletak di kota-kota besar. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang bisa dibilang belum pernah mendengar sama sekali ketiga istilah itu. Keterbatasan informasi ini bisa disebabkan karena kondisi geografis dari sekolah itu yang terletak di pelosok atau perdalaman. Baik, sebelum saya jelaskan lebih lanjut apa itu OSK, OSP, dan OSN, seperti biasanya, kita dengarkan dulu intro berikut ini. Jadi, Olimpiade Sains Kabupaten adalah titik awal untuk seleksi Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Dan juga titik awal pemilihan tim Olimpiade Indonesia yang nantinya akan dikirim di Olimpiade tingkat internasional. Seperti International Junior Science Olympiad, International Earth Science Olympiad, International Physics Olympiad, International Chemical Olympiad, International Biology Olympiad, International Mathematics Olympiad, dan lain-lain. Untuk OSK sendiri diadakan setiap tahun ya, sekitar bulan April atau Mei lah ya, sekitar itu kalau nggak salah. Yap, jadi yang perlu diingat baik oleh rekan-rekan pembina OSK maupun calon peserta OSK adalah Bagi para peserta OSK yang mampu meraih ranking 1, 2, dan 3, setiap mapel di setiap kabupaten akan berhak mengikuti OSP, yaitu Olimpiade Sains Provinsi, yang merupakan kelanjutan dari OSK. Jelas ya? Baik, saya teruskan. Jadi, poin penting yang harus dimengerti oleh semua pihak adalah perbedaan peraturan seleksi antara OSK dan OSP. Jadi, perbedaan peraturan kelulusan antara OSK adalah Pada OSK, 3 orang teratas untuk tiap mapel di setiap kabupaten pasti akan lolos ke tingkat provinsi dan berhak mengikuti OSP atau Olimpiade Sains Provinsi. Sedangkan pada OSP, aturannya agak lain. Jadi, sistem kelulusan berdasarkan passing grade nasional. Misal begini, misal untuk mata pelajaran kebumian dari Dediknas menetapkan passing grade nasionalnya harus lebih besar daripada 50. Artinya, semua peserta OSP dari seluruh provinsi di Indonesia yang mempunyai nilai lebih besar daripada 50 pasti akan lolos ke tingkat nasional. Begitu. Dan berhak mengikuti Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Ya, jadi karena peraturan ini mengakibatkan jumlah peserta yang berhak mengikuti OSN dari setiap provinsi di Indonesia itu jumlahnya akan berbeda-beda. Misalnya, contohnya begini. Dari provinsi Jawa Tengah yang bisa melewati passing grade nasional untuk mata pelajaran matematika ya, misalnya. Itu misalnya ada 100 orang. Artinya, dari provinsi Jawa Tengah yang berhak mengikuti Olimpiade Sains Nasional, ya, 100 orang itu. Kemudian dari provinsi Jawa Timur, ini sebagai contoh saja. Yang bisa melewati passing grade nasional, yaitu 50, itu misalnya hanya 30 orang. Berarti, yang berhak mengikuti Olimpiade Sains Nasional dari provinsi Jawa Timur, jumlahnya ya, hanya 30 orang. Begitu. Baik, jelas ya. Misalnya, rekan-rekan belum jelas bisa diulang lagi video ini. Mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat. Atau barangkali ada pertanyaan, bisa tinggalkan pertanyaan ya di kolom komentar. Kemudian ada pertanyaan lagi nih ya. Ini saya sambil online. Untuk pelaksanaan OSN-nya itu di mana ya Pak Agung? Oke, baik. Untuk pelaksanaan OSN atau Olimpiade Sains Nasional itu tiap tahunnya bisa berpindah-pindah ya. Bisa tahun ini di Jakarta. Kemudian tahun berikutnya di Semarang. Kemudian tahun berikutnya di Surabaya. Jadi pindah-pindah. Enak ya. Jadi kita bisa traveling kemana-mana. Jadi OSN atau Olimpiade Sains Nasional adalah event yang sangat bergensi bagi para siswa SD, SMP, maupun SMA. OSN sendiri mulai tahun 2008 dibagi menjadi delapan mata pelajaran. Yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, astronomi, kebumian, dan yang terakhir adalah komputer. Kalau mengenai pelaksanaannya sendiri, OSN dilakukan dalam seminggu ya cukup lama. Karena memang pesertanya cukup banyak. Yaitu dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Baik, ini sepertinya ada satu email lagi yang bertanya seperti ini. Pak Agung, penghargaan yang diterima oleh peserta dalam ajang OSN ini apa sih Pak? Yap, ini pertanyaan yang sangat bagus dan menarik ya. Karena berkaitan dengan hadiah. Kalau berkaitan dengan hadiah, pasti adik-adik akan senang ya. Jangankan adik-adik, orang tua juga akan senang ya kalau dikasih hadiah. Oke, jadi penghargaan yang diterima oleh peserta dalam ajang OSN itu adalah medali. Yaitu 5 peserta terbaik untuk setiap mapel dari seluruh Indonesia akan mendapatkan medali emas. Kemudian, untuk peringkat 6 sampai peringkat 15 untuk setiap mapel dari seluruh Indonesia akan mendapatkan medali perak. Dan yang terakhir, untuk peringkat 16 sampai peringkat 30 untuk setiap mapel akan mendapatkan medali perunggu. Dan tidak cukup itu saja, biasanya para pemenang juga akan mendapatkan tabanas dari Depdiknas. Yap, ini mungkin juga perlu dicatat khususnya untuk para peserta peraih medali emas. Selanjutnya akan dipanggil oleh Depdiknas untuk dibinah dan diseleksi melalui pelatnas tahap 1, pelatnas tahap 2, dan pelatnas tahap 3. Dan ingat, bagi para peserta yang lolos sampai pelatnas tahap 3, akan mewakili tim Olimpiade Indonesia di ajang Olimpiade Internasional seperti IJSO, IESO, IPHO, ICHO, IBO, IMO, dan lain-lain. Baik, mungkin itu adalah rangkaian seleksi dari mulai OSK, OSP, OSN, sampai peserta diundang oleh Depdiknas untuk mengikuti pelatnas untuk mewakili tim Olimpiade Indonesia di ajang Olimpiade Internasional. Baik, semoga informasi yang singkat ini bermanfaat dan misal bagi para pembina Olimpiade atau para calon peserta Olimpiade masih ada pertanyaan, silakan jangan ragu tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Pasti tim kami akan membantu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video matematika dan motivasi pendidikan yang lainnya. Hanya di channel ST Agung Sujat Moko. Tetap keep spirit and sharing. Salam. Terima kasih telah menonton!